Well, hello there teman-teman Selamat datang kembali lagi di Chowl ID Dan ini dia kita kembali lagi buat mode Liga Indonesia Untuk FIFA 22 Atau bisa disebut mode ILM22 Karena kemarin ada update juga FIFA nya, title update 4 Dan akhirnya juga si ILM22 ini Ada update versi 1.2 Kalau gak salah namanya Dan juga ini masih pake squad update yang lama Itu masalahnya, tapi Gak tau ya, udah bisa kompatibel pake Transfer update dari EA nya Atau enggak, mungkin ya silahkan dicoba aja Karena disini gue masih pake squad update yang lama juga Karena biar transfer pemain Liga Indonesia juga ikut update Ya disitu juga Selain itu transfer gue bilang juga Jadi transfer Liga Indonesia udah update Tapi mungkin yang baru-baru kayaknya belum Tapi kayak udah Syahrian, Abimanyu, dan lain-lain Udah pada pindah juga Kita bakal lihat aja Kemudian ada beberapa bug fixes juga Yang mungkin di cutscene career board Kalau bisa lagi Mungkin interview Atau mungkin lagi Mungkin negosiasi Kadang kalau muka manager suka berubah Atau mungkin Muka pemainnya Bukan pemain yang kita beli gitu Mukanya jadi beda sendiri Dan akhirnya di fix juga Yang karena mungkin ya Title update 4 kemarin Jadi makanya Sempat-sempatnya juga ILM Release mode versi terbaru gitu Dan oke Kalau bisa buat yang Transfer Liga Indonesia Ini mungkin gue buktiin aja Dan ya jawabannya udah update Cuman kayaknya belum yang Paling baru Yang tanggal 20-an gitu kan Tapi kita bakal cek aja nih Kalau bisa Liga Indonesia udah update Mungkin kemarin pindah tuh Irvan Jaya Pindah ke Bali United Jadi mungkin udah update juga Terus ada pemain baru juga Beberapa dari tim lain Kayak Valport disini Ini Valport yang bersebaya Yang baru juga Kemudian mungkin Dari Persib juga Udah ada David Da Silva Dan juga ada Kantan Hede Ini dia Jadi udah update Pokoknya transfer Baru update-nya Yang terakhir bulan Eh yang terakhir tanggal 12 Januari gitu Jadi ya beberapa udah Nah kan udah ada juga di Persib Kayak makan Konate disini Yang dari Malaysia Akhirnya pindah lagi Dan kemudian si Bentar Gue cek dulu ya Ini udah masih ada belum Oh udah ada oke Udah ada Syahirin Abimahnya juga Dari Liga Malaysia Dua-duanya Dan Mungkin reuni lagi Di Ya Persija gitu Jadi transfer udah update Itu udah gue kasih liat juga Dan kalau gak salah Si Bentar Gue bakal cek dulu Ya transfer kayak udah update semua Wander Lewis udah pindah ke PSS Leman Buat internasional Mungkin timnas Indonesia juga Squadnya udah update Seper Piala AFF kemarin Jadi Pemain-mainnya Pake yang Sesuai dari Piala AFF kemarin Sebagai finalis runner up Oke Kemudian sih ada Ezra Walian Ricky Kambuaya Dan lain-lain Sebenernya kan sebelumnya Belum ada Kayak Ricky Kambuaya juga Di update sebelumnya Kemudian Fahruddin Arianto Juga gak ada Tapi karena ide update Pemain sesuai Squad Indonesia AFF Jadi Ya udah sesuai juga Tapi karena bikin di Viva Masih Terbatas dengan Mungkin 23 Pemain Di timnasnya Jadi pake pemain disini Bisa bilang masih belum lengkap Karena kehilangan 3 Slot pemain gitu Karena disini masih slotnya 23 Karena harusnya dunia asli Udah 26 kan Kalo buat timnas Gue gak tau kenapa EA Gak mengimplementasi Pemain timnas Jadi 26 Seharusnya Rusya udah boleh pake Tapi disini masih Pake 23 Itu cukup Menyebelin Tapi yaudah disini Udah ada Elkan Bagut Terus Erandro Ari Keeper Setiawan Ya bisa bilang lengkap Sih Masih Kelihatan Banyak yang hilang juga Pemainnya Karena Ya cuman Dapatnya 23 pemain doang Jukan 26 Kalo di Viva Oh ya mungkin ada yang lupa juga Karena ini harusnya Ada di ILM V1.1 Fitur ini Mungkin ya Ini fitur yang mungkin Kalian gak tau juga Dan Cara makanya gimana Kalian pasti bingung kan Ini dia Mungkin kalian liat juga Di screen ini Gue lagi main pertandingan Dan kalian notice itu Kok channelnya Indosiar gitu kan Indosiar HD gitu Dan skornya gak tau kenapa Disitu ketutupan Ya kayaknya Harusnya Kompatiblenya Pake Scoreboard Liga Indonesia Itu juga bisa Tapi disini masih Pake broadcast package Normal EA nya Jadi gak Gue ubah sama sekali Tapi kalian bisa Pake broadcast package Khususus Liga 1 Indonesia So Ya Kalian disini Dikasih selektor juga Dari ILM nya Gue mungkin juga Baru notice juga Tapi ya Kalau bisa kalian Udah pake Bagus Kalau bisa kalian gak tau Ikutinnya tutorial nih So Kalian pergi ke Viva Directory kalian Ya Kalau bisa origin Kalian pergi ke Program files Origin games Atau apalah Kalau bisa ini kan Origin games Tapi kan gue main di Steam Jadi Pergi ke Steam library Steam apps Comment Cari Viva 22 Dan pastinya kan Kalau kalian Apa ya Kalau udah Download mode Pasti kalian copy Semua File yang disuruh Masukin ke Folder Viva 22 Installnya gampang Pokoknya dikasih tau Nanti pas kalian udah Beli mode nya Jadi jangan lupa juga Kalau misalkan tertarik Buat Download mode nya Beli 100 ribu Langsung hubungin aja ILM Atau Irvan Lana Di facebook nya dia Jadi silahkan Buat langsung hubungin Irvan Lana Buat beli mode nya Bisa ada nomor WA nya Langsung kalian hubungin aja Dan ya facebook page nya Link Ada disitu semua Link download Link belinya Ada disitu semua pokoknya So Kita lanjut ke mode nya Jadi nanti kan disuruh copy kan File nya ke folder Viva 22 Ada beberapa file Dan disini Ad dikasih tentunya ILM 22 Mode selector Dan ya Mode selector ini Kalau usah fitur dari V1.1 sih Dan disini ada banyak pilihan Scoreboard selector TV logo Dan karir manager editor Dan disini Kalau buat yang scoreboard Disini kalian Pilih Harimau yang Liga 1 Sebenarnya scoreboard ini Berkas package Dan kemudian ada Liga 2 Sebenarnya kalau buat Liga 1 Itu cocok yang pakai Indosiar ini sih Karena kalau bisa kalian tadi Lihat Yang Indosiar Disitu Ngeblok score kalian kan Itu cukup nyebelin Tapi kalau bisa disini Kalian Gue pakai yang default Tapi kalian boleh milih Tinggal Nanti ini Liga 1 Klik apply scoreboard aja Terus kemudian yang Ini TV logo selector Ada MNC Sport O Channel Kemudian soccer channel UC Sports Tapi yang mungkin Paling menarik kayaknya Ya Indosiar sih Tapi mungkin karena Ngehalen scoreboard kalian Kalau pakai berdasar Package EA Bisa armin pakai yang lain sih Dan disini Carboard manager editor Ini dimana kalian bisa Ngedit Face Atau tampilan Manager kalian Di carboard Dan kalian disini Bisa pakai Manager Yang real face Dari Liga Indonesia Nggak ada Tapi nggak ada Kayak Shafi Disini Nggak ada Jadi sayang harus kalian Edit manual Pakai cheat engine Mungkin tutorial nanti Buat cara Ngubah ID Atau ngubah muka Di cheat engine Nanti bakal gue bikin aja Di video selanjutnya Ke abis Dari ini Oke Gue bakal load yang ini Nanti load karir Dan disitu kita bisa Pakai manager head type Slide manager head Dan lain-lain Nanti Nah ini So Ada generic kalian Bisa ini pilihnya Terus bisa kalian pilih Real face Dan kalau di real face ini Pilihan ada STJ Stefano Kugura Yang punya Bali United Terus Pao Munster Kemudian Rahmat Darmawan Juga ada Kemudian Aji Santoso Terus Kemudian Janur Juga ada Dan Robert Rainer Alberts Ya Bau bat juga ada disini Dan Saya kalau bisa Real face ini Kalian mungkin Dari kasih tau ID nya apa Ini apa Dan nanti Female manager Ini kalau usah Buat Postur badan Ini sih Manager nya Jadi contoh ya Disini kalian mau pakai Face nya Robert Rainer Alberts Tapi badannya Mau pakai Contoh Sandro Tonali Bisa gitu Nanti kalian langsung klik Save aja Nanti pasti berubah Kita manager kalian Sebenarnya ini gak bakal gue liatin Karena lagi di luar Ya Viva nya juga gitu Tapi ya Tau sendiri Nanti bakal berubah juga Terus ada Mungkin Ada beberapa pemain Yang dapat real face baru juga Nanti kita bakal lihat juga Bukit itu cukup spoiler So Kita bakal coba cek Yang mungkin jersey Yang punya jersey third Dari Tim Liga 1 So Kita bakal cek dulu aja Ada disini yang punya jersey third Dan ada beberapa Tim yang dapat sponsor update juga Sesuai Musim di Liga Indo juga kan Ya Arema Kalau usah ada jersey third Tengah gue liat dulu Oh ya ada Yang hitam Jadi udah update juga Buat Jadi yang mau pakai Jersey third Atau mungkin Oh yang warnanya tabrakan Sama tim lain Bisa tuh Pakai jersey third Jadinya Ada Arema Ada Persebaya Kita bakal cek dulu Yang Persebaya deh Yang Persebaya ya sama Yang warna hitam juga ini Terus kemudian Persebaya ada PSIS Sama versi raja Kalau usah versi raja juga ada Oh iya bener ada Yang extra jos Yang oranye gelap ini Oke Dan satu lagi Dari PSIS Jadi ada 4 tim Yang punya jersey third Dan ya Buat warna jersey Semuanya gelap Tapi kayaknya Persebaya yang beda sendiri Tapi kalau bisa kalian lihat PSIS Kemudian tadi yang Persebaya sama Arema Itu jerseynya kayak sama Gitu Bahwa ya anyway Itu dia buat Jersey barunya Kalau buat sponsor update Kalau usah baru itu putra Sponsornya di update Jadi nambah kalau usah tuh Jadi ada yang Kok sponsor di bawahnya Karena yang kemarin kan Cuman ada si Yang sponsor atas dong Yang khas nur group doang kan Tapi di bawahnya ada sponsor baru Jadi ya Itu sponsor update Buat jersey baru Bruto putra Next Kita bakal cek Buat pemain yang dapat real face baru Di mode liga Indonesia Versi 1.2 So ini dia Ada update real face baru Dari ilm versi 1.2 Dan yang mungkin Paling banyak kayak Bali United Yang dapat banyak real face update Dan Arema mungkin cukup banyak juga Ini real face baru Dari daddy setiawan Kemudian sini ada VBK putra juga Ini real face baru juga Bisa kalian lihat sendiri disitu Dan kemudian Rizky Dwi Febrianto Ini juga dapat real face baru Kemudian Bali United Ada brawa nuri Ya gue inget juga Di update sebelum Karena kita pernah rebuild Bali United Brawa nuri Belum dapat real face sama sekali Kemudian Dia seangga Kalau saya Dia seangga Mau face update Bukan Tambahan baru Dan kemudian Howdy update Lain disini Kalau saya ini Face baru Mande Andika disini Ini juga face baru Dan juga Stefano Lili Pali Ini face update Dan ya Berbeda Dari yang sebelumnya Dan kemudian disini Melvin Pladje yang bayangkara Dia punya face baru Dan kemudian disini Borneo FC Francisco Torres Striker dari Brazil Dan ini juga Face baru Dan kemudian Marcelo Ferdinand Bisa kalian lihat Sedih disini Main muda dari Persebaya Dapat real face baru juga Kemudian Ini saingan Perseb Yang baru Bruno Kantan Hede Dan ini juga Dapat real face baru Ini kayak baru masuk Langsung Ditambahin gitu Real face nya Erwin Ramdhani Kalau saya ini Face update Karena disebelumnya Sudah punya face juga Sama kayak Muhammad Natsir Sebelumnya kayaknya Dipunya face Dan ini face Update dia yang baru Dan sama juga Kayak Marco Simic Striker Versija Dari Kroasia Dia juga Kalian tau lah Muka Marco Simic Di versi sebelumnya Akhirnya sekarang Punya update gitu Akhirnya Dan kemudian Ini Fahmi Alayubi Pemain yang dipinjem Ke Persebaya Dan dia punya Face update Bukan face baru Terus kemudian Rigi Cabur Ini juga Face baru Dan kemudian Christian Gonzalez Juga ini Punya face baru Ya umur 44 Harusnya ya Kalau di squad hub Pensiun kan Tapi gara-gara gue Edit package engine Jadi bisa gue Shortlist gitu Karena sebelumnya tadi Dia pengen mau pensiun Jadi harus dicabut dulu tuh Biar bisa kita shortlist Di transfer list Oke itu buat Christian Gonzalez Next Kita buat pemain yang luar nih Yang mendapat real face Update Atau real face baru Elkan Bagut Ya dia punya Real face baru Dan itu face lebih Bersih banget Dari versi sebelumnya Dan kemudian Back keturunan Indonesia Yang main di FC20 Miss Hilgers Dia juga dapat face baru dia Overall juga lumayan tuh 65 dia Dan next Ini yang terakhir Karena tipsong kerasin Punya face baru juga Cuman tim dia Kayaknya belum update Harusnya kan dipindah Ke Kawasaki ya Kalau saya Dia masih di Hokkaido Konso Dalle Sapporo Jadi Ya Ini belum update sih Buat Timnya Karena ya Belum disesuaiin sama transfer update Viva nya Tapi mungkin nanti Yang squad update nya Kalau transfer pemain Udah pada pindah semua Kayaknya bakal Langsung di update juga sih Elm nya Buat squad update Terakhir nanti Tapi ya ini dia Buat face update Yang baru Total ada sekitar Berapa nih 21 Kalau saya Sekitar 21 Pemain update Yang real face nya Baru ini disini Cukup Lumayan sih Cuman Mungkin kayaknya disimpan juga Buat nanti Elm versi setik 3 Tiga kayaknya Kita lihat aja Tapi ini udah lumayan sih Reset update yang baru Dan oke Ternyata di create a club Juga ada fitur baru Buat dari Mode Liga Indonesia ini Itu disini Crash Buat tim Liga 3 Indonesia Kalau saya Dia kan bisa bikin Tim sendiri juga Dengan menggunakan Crash Liga 3 Indonesia Dan saya Gue skip aja Dan ini Replace team Mungkin ya Gue replace newcastle Ini buat contoh doang Dan nah ini Gue bakal bukti ini Yang crash Crash juga nih Oh jersey kayaknya enggak Mereka gak ngutak-ngatik Sama sekali Buat ngubah Pake jersey custom gitu kan Kayaknya enggak Cuman Batch custom doang Yang diubah Contoh disini Kalau masa kita pilih Crash nya Yang diamond Nah ya Yang diamond Dan disini Kalian bisa lihat Tim-tim Mungkin Liga 3 Dan juga tim yang lama Dari Liga Indonesia Yang mungkin udah gak ada Itu dimasukin ke Fitur create a club Di mode Liga Indonesia ini gitu Ya mungkin kayak disini Club-club ACM aja Pahit ada Muara Badak FC Banten Jaya Ada Oh Batavia FC juga What? Dan kemudian Bontang Bontang FC aja ada gitu Gila ini Tim udah gak tau kemana Dan kemudian Deltras FC juga ini Udah gak tau kemana asli Kalau saya berubah jadi apa ya Sumpah asli ini Emang sebenernya bingung sih Kalau buat kalian Liga Indonesia pasti Dan ntar Kalau saya ada lagi deh Lo bakal cek dulu Oh iya ada lagi Oke Jadi kalau bisa kalian Ubah-ubah warna Itu bakal muncul Tim-tim yang lainnya juga gitu Gue mau nyari RBD Epoch deh Tiba ada gak ya RBD Epochnya Yang di yang sini deh Apakah ada atau tidak Oke Ini Jakarta FC juga ada Batavia Union Ini juga banyak klub yang Crash Custom juga sih Ya maksudnya yang logonya Mungkin buatan orang Terus di request Buat dimasukin ke modenya Karena kalian bisa request juga Nanti kalau bisa kalian udah beli modenya Nanti dikirim link discord Di discord tuh ada Buat submission logo Buat masukin Klub Custom kalian Ya siapa tau kalian Nanti kalau bisa kita bikin Kreator Club Pakai tim Ya bikinan kita sendiri Crashnya bikinan kita sendiri juga gitu Kemudian sini Saint Prima dong Ada dong Kemudian ada RBD Depok juga Ini Saint Prima Kalau bisa kalian gak tau Ini Salah satu akademi Sepak bola di Indo juga sih Cukup terkenal Karena temen gue juga Sempat Ya bermain di San Prima juga gitu Dan ya RBD Epoch juga ada Sukabumi FC Iya Apakah banyak lah Ini ada banyak yang juga Tim Yang mungkin udah Gak exist Atau udah gak ada Di dunia asli Tapi crashnya dimasukin lagi Terus ada beberapa Tim yang mungkin Apa ya Yang Gak ada Cuman logo nya bikinan custom Terus dimasukin sendiri Jadi kalian bisa request juga So ya itu dia Fitur barunya Jadi dari Create A Club Ada Logo-logo baru Kalau dari jersey Kayaknya enggak Jadi gue Cek dulu nih Kalau jersey Ya jersey Gak ada yang baru sih Biasanya kalau jersey Kalian bisa lihat disini kan Ada yang custom atau enggak Buat nge-replace nya apa gitu Tapi ya emang gak ada Jadi cuman fokusnya ke crash Tapi ya Banyak banget crash Ya mungkin Ada yang kalian Pernah denger Ada yang mungkin Kalian gak tau juga Ya banyak yang gak tau Karena ini Banyak yang logo custom juga Dan juga tim-tim yang Udah gak muncul lagi Di dunia asli So oke guys Mungkin segitu aja Buat video ini Thank you very much Buat yang udah nonton Jadi kalian kalau bisa tertarik Langsung aja Beli mod nya Link ada di description Atau mungkin di comment Pinat comment di bawah sini Langsung kalian hubungin Irvan Lan nya Dari facebook page Itu ada link buat Whatsapp nya Kalian DM aja Dan beli mod nya 100 ribu 100 ribu Tapi worth it banget disitu Buat kalian yang tertarik Main pake mod liga Indonesia Di viva 22 Tentunya ya Kalau bisa kalian pengen Main viva 22 Harus Ya sesuai spek Spesifikasi laptop Atau pc kalian gitu Sesuai sama spek yang Viva 22 juga gitu Tapi kalau bisa kalian punya Minimal RAM 8GB Viva 23 sih Udah oke sih Bisa main Viva 22 Kalau bisa kalian main RAM 4GB Mustahil Buat main viva 22 But anyway Gue bakal ngelirin dulu aja See you next video Take care And goodbye Bye 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 Bye